Baik selamat sore kembali lagi bersama saya Marguna Wirawan channel Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Masih seputaran tentang budidaya tanaman paneli Nah untuk topik pembahasannya adalah Harga paneli basah per Februari tahun 2022 Nah harganya berapa Simak terus video ini sampai habis Jangan lupa dukung terus channel Marguna Wirawan Agar bisa berkembang dan memberikan Konten-konten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan Nah sebelum kita membahas tentang harga paneli basah tahun 2022 Budidaya tanaman paneli adalah hal yang paling menjanjikan ya Pada petani paneli Kenapa saya bilang ini adalah hal yang menjanjikan Karena di saat harga seperti ini ya teman-teman ya Harga seperti ini apabila kita memiliki banyak tanaman paneli Dan banyak yang berpuah Otomatis kita akan meraih keuntungan besar ya Dari tanaman paneli yang kita miliki Nah untuk harganya berapa per satu kilo basah Untuk tahun 2022 Karena pada saat ini paneli itu masih muda Umur masih sekitar 4 sampai dengan 5 bulan ya Nah kebetulan yang di depan saat ini Ini adalah paneli yang baru keluar Tandan bunga itu di Januari ya teman-teman Di Januari ini masih ada Puncup tandan bunga ya Nah ini Ini adalah bakal-bakal calon bunga ya Kemudian ini nanti Polinasinya itu Mungkin akhir Februari ya tahun 2022 Kalau kita ambil untuk Paneli tua itu Februari ditambah dengan 9 berarti November ya Nanti November akhir itu kita akan Panen ya Nah kita akan panen di November akhir itu Paneli sudah tua Tua disini Tentu harganya akan lebih mahal Ketimbang harga paneli yang masih muda Nah bagi teman-teman yang memiliki tanaman paneli Apabila masih Belum berbuah Belum menghasilkan Itu kita harus rajin ya Untuk merawatnya Meskipun tidak harus setiap hari Itu Di saat yang seperti ini Apabila kita memiliki banyak paneli yang berbuah Otomatis kita Mendapat keuntungan dari budidaya tanaman paneli Karena tanaman paneli ini Tidak memerlukan Lahan yang cukup Luas ya Dalam artian satu tajat Tidak Memerlukan lahan yang cukup luas Nah Menanam di tempat yang selasla ya Selasla lahan kosong Itu pun kita bisa Menanam tanaman paneli Di pekarangan rumah pun kita bisa Dalam pot pun kita bisa Itu tergantung Keinginan kita Untuk budidaya tanaman paneli Nah untuk teman-teman Yang sebelumnya Itu sudah masuk ya Di channel Marguna Wirawan Barangkali Banyak ya Yang sudah dapat Ilmu Ataupun Menonton Konten-konten Dari Marguna Wirawan channel Itu tentang Dari menanam Sampai dengan Membuahkan paneli Nah dalam artian Membuahkan paneli Bukan berarti kita harus Membikin paneli itu Agar berbuah Itu tidak ya Tentunya kita melakukan Hal-hal Untuk merangsang Paneli itu Agar berbuah Karena kita Sebagai petani Itu intinya Menerima hasil Yang dikehendaki ya Kita cuma Berusaha Agar Hasil yang kita dapatkan Itu semaksimal mungkin Nah Seperti untuk Seperti janji saya Dalam awal video Kita akan membahas Harga paneli Tahun 2022 Harga Februari Tahun 2022 Itu untuk Paneli basah Teman-teman ya Untuk paneli basah Karena saat ini Paneli itu Masih muda Nah untuk di Wilayah saya ya Untuk wilayah Ataupun tempat Ataupun kebun saya Itu paneli Masih muda Itu Kisaran nomor 4 Sampai dengan 5 bulan Nah untuk harga Saat ini adalah Rp150.000 Rp150.000 Per 1 kilo Paneli basah Itu kan Lumayan ya Lumayan Mahal juga Apabila kita Memiliki banyak Otomatis kita Meraih Banyak keuntungan Dari tanaman Paneli kita Sebagai petani Kita itu Harus tetap Bersyukur ya Berapapun harganya Kita Harus bersyukur Dan tekun Untuk merawat Tanaman paneli Yang kita miliki Nah meskipun Ada setandan Dua tandan Ataupun tidak Tiga tandan Dalam Satu Tajat Itu lumayan ya Apabila kita Gabungkan Otomatis Kita juga akan Merasakan Hasil Dari jerih payah Yang Kita tekuni Dalam budidaya Tanaman Paneli Oke Jadi sekian dulu ya Untuk teman-teman Video dari saya Membahas Tentang budidaya Tanaman Paneli Dan harga Paneli Tahun 2022 Jangan lupa Dukungannya Untuk Marguna Wirawan Channel Nantikan di Video selanjutnya Untuk Tentang Tanaman Paneli Dan Tanaman Lainnya Yang ada Di Kebun Oke Sampai jumpa Lagi Di video Berikutnya Selamat Sore